PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 Atau kultur kita di Indonesia ini Seperti itu saudara-saudara Jadi tidak ada hal-hal yang lain Jadi begitulah sedikit Masukan dari saya Mungkin untuk saudara saya sini Dan teman-teman, saudara-saudara Dulur-dulur mau nalain sirahutu Boleh tanya lagi Ke sesepu-sesepu yang lain Yang mungkin lebih paham lagi Mungkin lebih tahu lagi Dan mungkin akan di sana Para sesepu akan memberikan lebih banyak lagi ilmu Terkait hal-hal seperti ini Dan itu kan yang tadi saya Informasikan untuk saudara-saudara itu adalah Hasil dari Saya ngobrol dengan sesepuh Salah satu sesepuh itu Toh mungkin ada lagi sesepuh yang Pengertiannya Atau mungkin ilmunya dulu dia dapat Dari pelatihnya beda lagi Itu kembali lagi Ke kita, bagaimana cara kita mengambil Sisi positifnya dan sisi baiknya Tapi kalau menurut saya Dari pusat atau Peraturan yang dikeluarkan dari Pengurus pusat Setahu saya belum ada Setahu saya belum ada Dan memang kita dari dulu Saya bergabung dari SPI Mulai dari siswa sampai Sekarang Itu Memang kita sudah lihat bahwa itu selalu di kanan Dan kita sudah ikuti tradisi itu Sampai sekarang Dan kita tidak mungkin bisa merubahnya Nah untuk saudara-saudara yang penasaran Mau tahu lebih banyak soal IKS Mungkin tentang Sekitaran atribut IKS Lebih banyak lagi itu Harus banyak Berkunjung ke sesepuh Dan karena disana kita bisa dapat Banyak ilmu tambahan Tentang ke IKSan Ada juga sejarah IKS yang mungkin Saudara-saudara yang Harus tahu juga Seperti itu ya Jadi ketika kita sudah menjadi anggota Anggota IKS Pika saat itu Minimal kita harus Tahu Kita usahakan sebanyak mungkin Tentang Apa itu IKS Ke IKSan kita itu Minimal ya Jawabannya juga bisa memuaskan Si penanya Atau siswa kita yang nanti akan bertanya Dan mungkin Masyarakat biasa yang Tidak Ikuti IKS Yang belum bergabung di IKS Mungkin Dengan penjelasan ilmu Ke IKSan kita itu Kita bisa jelaskan untuk mereka Supaya Mereka bisa tertarik Dengan IKS Pika Sakti Jadi mereka tidak Memandang dari luarnya saja Dari bungkusnya saja Jadi mungkin ada hal-hal Banyak yang harus Kita belajar lagi Sampai sekarang juga Saya Masih Belajar tentang Ke IKSan kita Sejarah-sejarah kita Yang Sejarah-sejarah IKS Pika Sakti Yang mungkin saya belum tahu Pasti saya ketika ketemu Sesepu pasti saya akan bertanya Itulah caranya saya belajar Dan Mendapat pengetahuan Pengetahuan seperti ini Dari Tentang IKS Jadi Jangan Jangan malu untuk bertanya Jangan malu untuk bertanya Jadi mungkin itu saja Sedikit Sharing kita ya Yang saya tahu Untuk saudara-saudara Kurang dan lebihnya Saya minta maaf Semoga bermanfaat Untuk saudara-saudara semua Dimanapun berada Nah Jadi untuk saudara-saudara Mungkin ada pertanyaan Atau Lebih penasaran lagi Tentang Apa itu IKS Mungkin bisa ketik di kolom komentar Nanti kita bahas bersama-sama Oke Mungkin sekian dulu Video kita Terima kasih Salam Jisoo Dan salam Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum